Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi bersama channel hobi tanam pagi yang cerah pagi yang cukup cerah nih matahari baru menampakkan cahayanya saya kembali lagi ke kebun kali ini saya berada di kebun durian bawor silandak seperti biasa ini saya mau kontrol plus mau penyemprotan sudah dua bulan ini belum disemprot harusnya satu bulan sekali tapi daun masih bagus ada sedikit kendala saja karena memang sedikit terlambat untuk penyemprotannya bagusnya itu satu bulan sekali daunnya hijau tua jadi terubusnya belum keluar ya nanti kita pancing atau kita semprot agar terubus atau daun-daun baru cepat keluar lagi oke kita akan lakukan penyemprotan serta kita tambahkan kondukan seperti ini kita timbun ya bagian tanah bagian tengahnya kita timbun sedikit ini bukan pemupukannya jadi pemupukannya sudah dilakukan dua bulan yang lalu saya pemupukannya biasanya itu enam bulan sekali oke kita akan lakukan penyemprotan oke kita akan lakukan penyemprotan ya sebelumnya saya ini lihat dulu obat apa yang digunakan pagi ini untuk insektidisida insektisida ya saya gunakan merk ceba berbahan aktif acetam birit dan abamaikstin berarti double double bahan aktif saya gunakan untuk pagi ini untuk mencegah terjadinya hama berupa kutu-kutuan tungau dan lain-lainnya atau kutu daun untuk pupuk daunnya nutricum D nutricum daun ya powder bupuk ini gunakan setengah tutup saja atau untuk 16 ml itu kurang lebihnya 10 ml untuk 16 liter 10 ml jadi disini dosnya tidak terlalu banyak ya setengah-setengah ya kasih air untuk pupuk daunnya saya masih gunakan nutricum D kalau teman-teman misalnya yang tersegia merek lain juga tidak masalah 3 sendok agak musung saja dan saya tidak lupa gunakan juga fungisida saya gunakan dari produk buyer yaitu antrakol untuk mencegah jadinya penyerangan jamur atau daun-daun menjaga ya menjaga daun agar tetap lebih jauh kita sudah gunakan nutricum D ini kita gunakan fungisida kurang lebihnya 15 gram atau 2 sendok 2 sendok saja musung ya untuk tanky nya kali ini saya gunakan merek robot banyak di toko online ya cari merek robot harganya kitaran 550 ribu belum ongkir oke kita langsung semprotkan nah jadi semprotkan ke seluruh bagian durian mulai dari batang bawah oh mana kok kurun di cas bagian atas bagian atas yang paling penting bagian atasnya semprot ya nah ini agar pucuk-pucuknya itu tidak kering karena disini terkenal sudah sebagian ada yang seperti ini tidak jadi ya kering karena terlambat penyemprotan ini tingginya kurang lebih 4,5 meter ya usia 2 tahun hampir hampir 2 tahun tanamnya November 2019 bagian atasnya bagian atas untuk bagian atas disemprot juga tapi disetel ya jadi spray-nya agak spray-nya supaya kuat menembak ke bagian atas salah satu tips ini bagi yang mau menyemprot yang sudah durianya tinggi untuk bagian atas kita putar agar tidak terlalu berkabut ini yang sudah dilakukan penyemprotan seperti ada telur-telur ketu daun ini akan mati setelah dilakukan penyemprotan biasanya 3-5 hari ke depan tumbuh terubus-terubus baru atau pucuk-pucuk yang baru ini jenis durian bawor oke kita ke penyemprotan pohon berikutnya salah satu pohon durian bawor ini jadi selain dilakukan penyemprotan kita juga bagian bawah kita harus bawat rutin ya seperti itu kita tundukkan mengikuti apa namanya perkembangan pohon durian oke sekian dulu video hobi tanam tentang penyemprotan dan perawatan pohon durian ini pohon durian yang berusia kurang lebihnya hampir 2 tahun targetnya tahun depan pohon ini bisa mulai berbuah jangan lupa klik like dan subscribe untuk melihat video video hobi tanam berikutnya tentang perkembangan pohon durian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati